Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ekuat Maji akan memberikan pengantar statistika kepada para mahasiswa yang sekarang ini sedang mulai menghadapi penulisan skripsi pertama-tama saya ingin memberikan semacam gambaran yaitu banyak mahasiswa yang tidak suka statistika ini saya temui banyak mahasiswa yang seperti ini entah karena takut angka tapi bisa kita lihat bahwa nilai dari statistika mereka itu jelek-jelek ada penelitian dari Negeri tentang fobia statistika oleh mahasiswa yaitu disini di Negeri ini ada tingkat fobia statistika dan ada efek fobia statistika Anda bisa baca disitu bahwa di dalam tingkat fobia statistika ada yang sangat nervous saat ada tes statistika ada yang pikirannya kosong ketika tes statistika ada yang sulit tidur menjelang ujian juga ada yang sudah membayangkan tidak lulus ketika ujian statistika nah juga ketika setelah tes statistika sudah merasa tidak lulus saja gitu juga sepanjang sepanjang ujian jantungnya berdetak lebih cepat kemudian merasa tidak nyaman sebelum dan sepanjang kuliah statistika nah efek dari fobia itu merasa panik sebelum ujian statistika ketertarikan statistika itu amat rendah dan juga rumus-rumus dalam statistika itu meningkatkan kengerian terhadap statistika karena memang takut kepada statistika maka sering membuat berbuat salah baik di kelas maupun di ujian apalagi ketika ujian statistika diumumkan sangat cemas nah memang tidak hanya Anda yang menyebabkan Anda ketakutan banyak faktor-faktor lain seperti peran pengajar atau lingkungan yang membuat mahasiswa fobia terhadap statistika ya lingkungan itu misalnya teman-teman Anda atau senior Anda sudah memwarning kepada Anda bahwa statistika itu susah sehingga Anda sudah ketakutan lebih dulu nah memang statistika itu memang sangat erat kaitannya dengan angka nah saya hanya ingin kepada Anda janganlah takut kepada angka mengapa demikian karena sebuah angka dapat menggabarkan sesuatu yang tidak terlihat di depan mata berikutnya adalah belum tentu kejadian yang sebenarnya itu terlihat di depan mata ya terus bahkan angka itu bisa menjelaskan sebuah hubungan tanpa perlu ada teori teori-tiri yang ada juga banyak disuruh berdasarkan angka juga angka bisa memprediksi sesuatu namun demikian angka juga bisa dibuat untuk sarana menipu sebab itu dengan mengenal angka Anda bisa maju selangkah untuk masa depan yang cerah nah statistika pada intinya adalah bagaimana mendapatkan dan mengolah data dan angka menjadi informasi yang berharga itu yang paling penting jadi statistika itu bukanlah ilmu dengan rumus yang kompleks kompleks tidak rumus yang kompleks itu muncul karena ada pertanyaan yang pertanyaan pada sebuah fenomena semakin ingin tahu detailnya maka semakin kompleks rumusnya nah itu jadi bukan statistikanya yang rumusnya kompleks tapi ingin tahunya itu yang rumusnya jadi kompleks jadi semakin ingin tahu gambaran luasnya justru makin sederhana rumusnya jadi makin detail makin kompleks makin sederhana itu makin eh makin luas makin sederhana contohnya begini ya mengapa penting ya mana pemain basket NBA yang paling hebat Michael Jordan Karim Abdul Jabber atau Lebron James nah untuk menjawab pertanyaan tersebut mau tidak mau anda harus memakai statistika coba anda lihat disini statistikanya ya kita lihat disitu Michael Jordan punya poinnya paling tinggi per game 30,1 sedang Karim Abdul Jabber 24,6 dan Lebron James 27,1 jelas Michael Jordan dan Karim Abdul Jabber sudah pensiun sedang Lebron James masih main nah diantara dari apa angka itu maka kita bisa lihat bahwa Karim Abdul Jabber itu memang rajanya Ribbon ya terus tapi untuk personal false itu Michael Jordan yang paling rendah nah kemudian apa kesimpulannya ya dari setelah situ bisa saya simpulkan bahwa Michael Jordan yang terbaik cuma bisa lihat disini ya Ian Lehman Keeper Jerman menjadi pahlawan ketika dapat menahan dua penalti dari pemain bola Argentina itu kejadian tahun 2006 nah kenapa demikian ternyata ia punya caratan kebiasaan menendang penalti dari para pemain Argentina nah dari mana ia dapatkan semua itu ya tentu dari statistik misalnya seperti ini Rikilme Kiriata Crespo Hense Ayala dan seterusnya dia catat ya sehingga dia bisa memprediksi kira-kira bola akan kemana jadi itu penggunaan statistik juga bisa dibuat seperti ketika kita lihat COVID-19 ya kurva perkembangan kasus COVID-19 itu anda lihat disini itu meningkat cukup tajam ya dari sebelah kiri sampai ke paling kanan itu itu steep apa namanya curam tapi anda bisa lihat disini perkembangan kasus COVID-19 di Hubei Tiongkok Hubei itu adalah pertama kali kena COVID-19 itu awalnya menaik kemudian akhirnya mendatar artinya sudah tidak ada lagi penambahan penambahan orang-orang yang terinfeksi jika demikian anda bisa lihat disini siapa saja yang termasuk dalam warga risiko tinggi untuk COVID-19 maka anda lihat disini banyak sekali apa namanya banyak sekali keterangannya siapa saja nah dari mana informasi ini didapat ya tentu dari data statistik seperti ini misalnya oke ini adalah data-data mengenai statistik tentang orang-orang yang terkena COVID-19 ada hipertensi ada diabetes dan seterusnya jadi statistik itu amat sangat penting untuk anda untuk mengetahui betapa anda bisa banyak mencari solusi akan suatu masalah dari statistik nah seringkali ketika menggunakan Google kita dibuat terperangah misalnya saya ingin tahu tentang the highest movies earning ever baru saya tulis the highest movie Google sudah memberikan alternatif tulisannya yaitu salah satunya adalah the highest movies earning ever nah bagaimana Google tahu apa yang dalam pikiran saya tentu saja statistik Google menyimpan data kebiasaan saya di profil saya dan itu berdasarkan statistik statistika pada era millennial sungguh sangat penting apalagi dengan fenomena big data pengetahuan statistika akan menjadi andalan anda ketika bekerja nah anda sudah terlanjur membencinya jangan ayo ubah mindset anda untuk melihat betapa cantiknya statistika itu insyaallah semua ada manfaatnya ketika saatnya tiba baik untuk berikutnya nanti akan saya saya kirim video bukan video materi statistik deskriptif dan induktif dengan file tersendiri terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh